Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan kiranya urapi hati dan pikiran kami sebelum mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Kitab Masmur pasal 55 ayat 23 yang berbunyi demikian. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ibu Bapak yang terkasih ada sebuah pantun. Jalan-jalan ke Tarutung makan bakmi peta sembilan. Hati tak tenang wajah murung saat bangun pagi ingat cicilan. Meskipun ada unsur humor dalam pantun tersebut, namun pantun ini juga berisi ironi dan cenderung bernada pesimis. Seolah mau bilang kita gak bisa ceria lagi kalau ada tanggungan. Kita gak bisa, gak pantas bergembira lagi kalau ingat beban finansial. Tapi apa benar demikian? Apakah orang Kristen boleh merasa terbeban setiap hari karena ada tanggungan? Jawabannya tidak boleh. Orang Kristen tidak boleh pesimis. Orang Kristen, orang beriman harus tetap punya pengharapan. Karena apa? Karena pertama, ingat bahwa tidak hanya keluarga kita yang berjuang, yang menghadapi persoalan. Semua keluarga survive, semua keluarga berjuang. Yang kedua, khawatir berlebihan tidak menyelesaikan masalahmu. Ingat Tuhan Yesus bilang, apakah khawatirmu bisa menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu? Lalu yang ketiga, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Karena itu selalu ada jalan keluar. Persoalannya, mau gak kita mengandalkan Tuhan? Apakah kita libatkan Tuhan dalam setiap usaha kita? Karena itu firman hari ini berpesan kepada kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ia tidak membiarkan kita, justru ia memelihara kita. Satu lagi yang penting kita ingat Bapak Ibu, agar kita tidak dihantui oleh rasa khawatir. Mari kita lihat iman Rasul Paulus. Pada 1 Korintus pasal 10 ayat 13b. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kalau ada masalah yang rasa-rasanya sulit sekali diatasi, tenanglah. Mungkin kita dipersiapkan Tuhan untuk tanggung jawab yang lebih besar. Tuhan ingin kita naik level, agar lebih bijak, agar lebih sabar, agar lebih kuat. Percayalah, Tuhan memelihara kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih atas firmanmu, bekalilah kami memulai hari ini melalui firmanmu. Terpujilah namamu dalam Kristus kami, berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih atas firmanmu. Terima kasih atas firmanmu. Terima kasih atas firmanmu.